selamat menikmati akan penjabarannya lebih luas lagi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangkan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya jadi tidak terlama-lama lagi check it out asparca asparca ini obat apa? asparca tablet ini adalah obat yang mengandung kalium L-aspatan digunakan untuk suplementasi kalium pada kondisi kekurangan ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan kalium rendah jadi asparca ini kapan diminumnya? asparca ini termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga penggunaan dan pembeliannya harus berdasarkan resep dokter jadi aturan penggunaan asparca ini secara umum adalah diminum 3 kali dalam sehari yaitu 1 tablet jadi manfaat asparca ini apa-apa saja asparca digunakan untuk membantu meningkatkan kadar ion kalium dalam darah pada orang yang kekurangan kalium atau hipokalemia asparca digunakan pada penyakit dan gejala seperti yaitu karena kondisi seringkali disertai dengan ketidakseimbangan elektrolit terutama kalium yaitu penyakit jantung seperti jantung koroner atau CHF penyakit hati atau leper terus tetraplegi atau peodek atau lumpuh anggota gerak karena hipokalemia jadi hipokalemia karena penggunaan obat diuretik anti hipertensi steroid digitalis dan insulin dalam jangka waktu yang panjang jadi gangguan metabolisme kalium lain misalnya pada pasien sebelum dan setelah operasi pasien diare dan muntah serta kekurangan kalium dapat diamati melalui tanda-tanda seperti kelemahan otot lesu pusing dan disorientasi kekurangan kalium parah dapat menyebabkan denyut jantung tidak teratur dan menyebabkan sembelit jadi kalau kita kekurangan kalium parah yaitu dapat menyebabkan denyut jantung yang tidak teratur jadi kalium harus seimbang obat ini diberi harga tertinggi yaitu 3.167 per tablet itu harga tertingginya jadi kalau 10 tablet itu 30 ribuan lebih itu harga tertinggi semoga info ini bermanfaat dan tetap jaga kalium di dalam tubuh dan obat ini obat keras tetap di bawah naungan dokter jika mengkonsumsinya tetap jaga kesehatan bagi yang sakit saya dong akar-akar sembuh bagi yang sehat tetap jaga kesehatannya thank you for watching wassalam sub indo by broth3rmax